Pemirsa Wali Kota Bandung Rumah Sakit Hasan Sadikin yang pertama dikunjungi oleh Wali Kota Bandung bersama para jajaran Forkopimda Kota Bandung yang terdiri dari Kapolres Tabes, Dandim, Danlanut, DPRD, serta dinas terkait dalam gugus tugas COVID-19 Kota Bandung. Kedatangan para pimpinan daerah ini disambut baik oleh jajaran RSUP Hasan Sadikin sebagai wujud perhatian kepada rumah sakit yang telah menangani pasien virus corona di ruang isolasi kemuning. Pihak rumah sakit pun menjelaskan jumlah pasien hingga penanganannya. Rumah sakit paru dokter rotin sulupun tak luput didatangi oleh para pimpinan daerah. Wali Kota dan Forkopimda sangat mengapresiasi kinerja kedua rumah sakit dalam menangani pasien, serta memberikan dukungan moral dan memotivasi kepada para tenaga medis sebagai garda terdepan COVID-19. Banyak cerita suka duka para tenaga medis yang menangani pasien virus corona hingga harus ditolak pulang ke tempat kos dan terpaksa menginap di rumah sakit. Namun saat ini Pemkot Bandung pun telah menyediakan beberapa rumah singgah bagi para tenaga medis sebanyak 124 kamar di Jalan Dipenegoro dan Dr. Cipto. Kami juga berikan APD kepada mereka dan kami juga terus berupaya berkoordinasi baik dengan provinsi, dengan pusat, juga kementerian. Kami terus berupaya bagaimana kita bisa mampu menghadirkan sebanyak-banyaknya APD kepada mereka. Karena memang APD ini merupakan sangat-sangat penting buat mereka. Terutama mereka yang dijaran paling terdepan, kalau mereka tanpa APD ini bisa berupaya. Ini bahkan bisa berupaya, itu selebihnya masalah gitu. Sekarang itu saya juga terus berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan pembengul, juga dengan parlamanya atau kementerian, kita terus koordinasi dengan mereka. Sebagai rasa terima kasih, Wali Kota Bandung memberikan bantuan alat pelindung diri atau APD yang selama ini diakui sangat terbatas. Walau masih adanya keterbatasan dan kekurangan fasilitas, pemerintah Kota Bandung berjanji akan berupaya memberikan yang terbaik bagi para tenaga medis ini.